Pameran otomotif adalah salah satu acara yang selalu dinantikan para pecinta otomotif. Salah satu pameran yang selalu ditunggu adalah Gias atau Gai Kindo Indonesia International Auto Show. Siapa yang tidak kenal dengan Gias? Sebuah pameran otomotif terbesar di Indonesia. Gai Kindo atau Gabungan Industri Kendaraan Permotor Indonesia telah mengadakan pameran ini sejak tahun 1986. Namun, tahukah kamu sahabat Oto bahwa di balik gemerlap dan kemegahan Gias, ada kisah penuh dinamika yang melibatkan perpisahan besar dalam sejarah pameran otomotif di Indonesia. Pada awalnya, Indonesia memiliki satu pameran otomotif besar yang menjadi kebanggaan bersama. Dimulai dengan nama Gai Kindo Car Exhibition, pameran ini awalnya diikuti oleh 13 anggota Gai Kindo. Pameran ini terus berkembang dan pada tahun 1989, namanya berubah menjadi Jakarta Auto Expo. Meskipun sempat terhenti selama 2 tahun akibat kebijakan penghematan anggaran pada tahun 1994, pameran ini kembali digelar pada tahun 1996 dan berhasil menarik 200 ribu pengunjung. Tahun 2015 menjadi titik awal transformasi besar. GMS berubah nama menjadi Gai Kindo Indonesia International Auto Show atau Gias dan pindah ke Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang. Sejak Gias 2016 hingga Gias 2019, berbagai tipe mobil dengan inovasi dan fitur yang semakin modern hadir setiap tahunnya. Pada Gias 2016 misalnya, Rehatsu Sigra dan Toyota Kalia serta Kia Grand Sedona generasi ketiga memukau para pengunjung. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menghentikan banyak aktivitas publik, termasuk Gias. Namun, pameran ini bangkit kembali pada tahun 2021 dan mencatat 293.252 pengunjung. Gias 2023 mengusung tema Future Now dan menghadirkan 49 brand otomotif kelas dunia. Tahun ini, Gias 2024 akan digelar pada 18-28 Juli di SBSD City, Tangerang dan akan menjadi yang terbesar dalam sejarah penyelenggaraannya. Dengan lebih dari 50 peserta dari berbagai kategori kendaraan dan ratusan merek industri pendukung, Gias 2024 akan memanfaatkan 10 haul utama dan 1 haul tambahan. Pastikan, sahabat auto tidak melewatkan pameran otomotif terbesar ini ya. Jangan lewatkan kesempatan untuk tetap terupdate dengan berita dan teknologi terbaru. Subscribe ke channel Youtube Auto Project sekarang untuk liputan eksklusif dan konten-konten menarik lainnya. Jadilah bagian dari komunitas pecinta otomotif yang selalu up to date. Auto Project bikin mobil auto keren. Terima kasih telah menonton!